Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berikut adalah Kolaborasi dari Saya Pak Daryanto Noputra Jika Aditya Ahmad Dan Bintang Listrio Al-Fatih Rekomendasi aplikasi Yang cocok buat hari-hari Buat aktivitas Dalam keseharian Simak selengkapnya Jangan skip di tengah jalan Agar tidak terjadi Salah bahan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat hari ini teman-teman Berjumpa dengan saya disini Bintang Listrio Al-Fatih Ya sesuai dengan jadul channel Jadul video di channel ini ya Ada rekomendasi beberapa aplikasi Dan saya kerjasama yang tidak Saya sudah kerjasama bersama Teman saya Mas Diki Aditya Ahmad Dan juga Mas Akbar Aryantana Putra Untuk saya sendiri Ya teman-teman bisa mendengarkan video-video yang Yang disampaikan oleh Mas Dika dan juga Mas Akbar Ya untuk saya sendiri Saya akan merekomendasikan beberapa aplikasi Yang pas Pas sekali untuk di rumah ya Disini saya tekankan pas Dengan aksesnya yang pas Hiburan juga yang pas Ya gitu loh pokoknya Intinya gitu ya Yang pertama langsung saja kita masuk ya Yang pertama Oh ya saya akan merekomendasikan beberapa game dulu ya Game-game yang akses buat Tuna Netra Dan emang game khusus Tuna Netra Yang pertama game ini yaitu Ablen Legend Domino Itu game petualangan Teman-teman semua bisa Disini Oh ya game ini Ya untuk Khusus Tuna Netra Khusus untuk Tuna Netra Khusus bahkan namanya juga Ablen Legend Ablen Legend Itu petualangan Tuna Netra Game ini Seru Kata saya ini seru game Kenapa serunya Karena disini kita berperan sebagai Tuna Netra Namanya Edward Black Edward Black Ya namanya Edward Black Yang kita ditugaskan untuk Mengantar siapalah gitu Ke sebuah kerajaan Dan di dalam perjalanan itu Nanti kita akan menghadapi Musuh-musuh yang banyak ya Ada monster Ada Harimau Ada anjing-anjing Ini serigala Ada pasukan-pasukan yang mengejar kita Itu Dan juga kita akan menghadapi rintangan-rintangan Kayak Menyeberangi sungai es Terus melompati Pohon ya Bukan melompati pohon Maksudnya Malawati pohon yang tidak rubuh Dari situ Ya menarik lah Kalau menurut saya Ini game Ini game ini ada Sampai sin 27 Atau level lah Kalau lebih gampangnya level Tapi saya belum pernah Nyelesaikan game ini Baru sampai sin 19 Eh sin 18 Sudah Mati-mati Masih susah ini Gitu ya Dan kita akan dipandu Dalam perjalanan dengan Louis Namanya anaknya Louis Anaknya ya Ikan dipandu Ikuti saja Arahan Louis Kalau nanti dia bilang Left Suruh ke kiri Kalau right Dia suruh ke kanan Pokoknya kita ikutin Arahan dari Si Louis ini Ya itu Ya itulah Game Abland Legend Untuk aplikasinya Nanti insya Allah Bersiqin tempatkan Di link deskripsi video Ini Insya Allah Atau kalau teman-teman Mau cari playstore Juga ada Tinggal bilang Abland Legend Langsung muncul Kok Di ukurannya 300 MB Kalau tidak salah Itu game yang pertama Silahkan teman-teman Kalau mau dapat Terus untuk yang kedua Ada game lagi Yaitu Repartidor Accessible Dalam bahasa Indonesia Atau Dalam biar bahasa gampangnya Pengiriman pizza Ya karena disitu Kita bertugasnya Kita sebagai pengendara mobil Yang ditugasikan Untuk mengantarkan pizza Di setiap rumah Saya kurang tahu Ada beberapa level ya Gak tahu Saya juga baru sampai level 9 Udah Level 8 Udah Ini mati lagi Masuk level 9 Mati Itu nambrak Dan disitu Ya menarik juga game ini Menarik karena Digitanya kita dipandu oleh Mesin Mesin Google Juga dipandu oleh Mbak Damaya Nanti Nanti kita dipandu Kalau ada mobil Nanti Ponsel kita akan Begetar Kita jalan Dan di setiap levelnya Itu pasti ada perubahan Enggak Level 1 itu 500 meter Level 2 500 meter Level 3 1000 meter Level 4 1000 meter Level 5 1000 meter Level 6 1500 meter Level 7 1500 meter Level 8 1500 meter Level 9 2000 Kalau gak salah sih Kalau gak salah Itu Tapi lah Sebenernya saya sudah mati Nabrak Jadi kalau ponselnya bergetar Berarti itu ada Mobil yang hendak Mendekati Apa Ada mobil di depan Harus kita cepat-cepat ke kanan Atau ke kiri Ya ini mainnya gampang Tinggal switch Si pelayar Itu kalau ada berhenti Ikutin japan 2 Tutorialnya Nanti sebelum main Ada tutorial tadi Dibacakan oleh Mbak Damayanti Ya ini cukup menghibur Game ini Di rumah Untuk menamatkan levelnya Saya juga penasaran Belum tamat-tamat Sampai sekarang levelnya ini Dan kalau mode game ini juga Nanti akan ditempelkan Di link Deskripsi video ini Kemudian Yang ketiga Game yang pas juga Untuk internet Tenis Tenis ternyata Dalam bahasa Indonesia Ya game ini Sangat pas juga Karena Bahasa Indonesia Yang ada nih Misalnya mainnya gampang Nanti ada panduan Dari si Hendri PM Kalau gak salah ya Nama Nama itu Yang mandunya itu Aslinya game ini Dalam bahasa Inggris ya Cuman ada yang Mengubah dalam bahasa Indonesia Dan nanti Saya akan kirimkan juga Untuk link Link ini Link Aplikasinya Game ini Ya Menghibur Cukup menghibur Jadi kita mau main Main 6 6 kali Main Sampai kalau kita menang 6 kali menang Kita sudah menang Kita akan dapatkan Piala nanti Gitu Game ini Bisa diunduh Di playstore ada Tapi nanti akan Saya gilipkan juga Link Aplikasinya Ya itu demikian Yang saya review Tentang game Saya bukan di review Maksudnya Direkomendasikan Tentang game-game Yang Pas Di rumah Aje Pas di rumah Aje Gitu ya Kenapa bilang Saya bilang Pas ya Dari aksesnya Yang 100% Akses 98 ya Kalau yang belum Tahu ya Ya gitu Aksesnya luar biasa Dan juga Pas buat Tuna Natara Dan menghibur Sebenarnya masih banyak Game-game Tuna Natara Yang Pas juga sih Di rumah Seperti ada game Bowling Game Blind Clipcat Game Blind Drive Terus ada game Blind Memory Untuk mengetas Kayak apa Kecerdasan kita Terus ada game Cerdasional Banyak Game Tuna Natara Tapi menurut saya Ya inilah yang pernah saya mainin Dan ini Cukup bagus Game Cukup penghiburan Cukup mantap Saya bilang Top Terutama Abland Legend Dan Repartidol Cisble Saya tidak Bosen-bosen Mainin Kalau game Tennis Saya sudah Bosen Tapi buat Teman-teman Silahkan Mainin Ketiganya Ini Cukup pas Sangat pas Keren Di rumah Kemudian Saya akan Rekomen Aplikasi Yang Pas Untuk Download Video Untuk Teman-teman Tuna Natara Apa 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 Kita Yang Pertama Yang Pertama Itu SnapTube Premium Itu Pas Banget Buat Download Video Pas Ya Sangat Pas Karena Enaknya Gampang 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 Dalam Download Video Gampang Sekali Di Snap Ini Mau Di Download Snap Bisa Lewat Youtube Juga Bisa Tapi Saya Sarankan Lewat Youtube Yang Lebih Gampang Biar Bisa Diputar Juga Ya Walaupun Satu Dia Bisa Cuman Lebih Enak Aja Sih Lewat Youtube Itu Tinggal Cari Opsi Bagikan Terus Nanti Pilih Undo Dengan Snap Ya Nanti Disitu Klik Udah Kalau Jaringannya Bagus 4G Dan Bagus Jaringannya Atau Pake Wifi Itu Gak Seperti 5 Detik Paling 2 Detik Sudah Terdeteksi Lingkung Duanya Ada M Musik Itu Musik Ada MP3 Sama M4 Aya Terus Ada Video 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 P740 P 1210 1240 VHD Dan Ada Yang 4340 Dan 140 Itu Teman Tuan Bisa Memilih Sesuai Enaknya Teman Teman Gimana Gitu Mau Yang Suaranya Jernih Tapi Kualitas Bagus Eh Apa Tapi Ininya MB Besar Atau Yang Sedang Sedang Saja Dan Mb Juga Lumayan Kecil Teman Teman Saja Tenangan Juga Nanti Aplikasinya Akan Ditempelkan Di link Deskripsi Video Kemudian Yang Kedua Itu Video Download Other Versi Premium Juga Versi Tanpa Iklan Ini Juga Cukup Akses Bahkan Akses Buat Teman Teman Tuan Netra Semua Seperti Snaptoe Mirip 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 Bahkan Hampir Sama Bisa Download Bisa Diputar Lewat Video Other Langsung Atau Bisa Lewat Youtube Juga Tapi Saksarankan Lewat Youtube Juga Sama Snaptoe Sama Pilih Opsi Bagikan Terus Cari Dengan Unduh Tonton Ya Unduh Tonton Nama Aplikasinya Unduh Tonton Ketika Diklik Ya Sudah Nanti Itu Akan Muncul Link Link Seperti Tadi Ada Link Audio Ada Link Video Tapi Kalau Saya Sarankan Ini Kalau Saya Sendiri Pendapatnya Lebih Bagus Ke Snaptoe Lebih Inilah Lebih Kers Ke Snaptoe Itu Karena Kenapa Ya Karena Lebih Enak Aja Lebih Enak Dan Juga Lebih Simple Lebih Simple Juga Kalau Di Android Perci 6 Kebawah Itu Itu Kalau Video Terkan Ada Mengkonvensi Ya Kalau Snaptoe Itu Kan Gak Ada Jadi Ketika MB Sudah Selesai Sudah Berapa MB Sesuai Dengan Yang Dipili Nanti Sudah Selesai Kalau Video Itu Masih Mengkonvensi Dulu Itu Saya Yang Kurang Enak Tapi Kalau Yang Ada File Ke Atas Sudah Lagi Tetap Saya Lebih Lebih Ke Snaptoe Teman Teman Itu Sesuai Nah Inilah Teman 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 Kemana Saya Menarankan Ya Itulah Demikian Rekomendasi Dari Rekomendasi Aplikasi Dari Saya Mudah Mudahan Bermanfaat Buat Teman Teman Semua Ya Itu Dari Saya Kira Kira Begitulah Jadi Kesimpulannya Yang Pertama Itu Ada Game Ada Beberapa Game Ada Tiga Game Yang Saya Rekomendasikan Yang Pertama Abelain Legend Domino Pertualangan Untuk Tuna Netra Yang Kedua Repartid Akses Beli Dalam Bahasa Indonesia Yaitu Atau Pengiriman Pizza Yang Ketiga Tenis Tuna Netra Dalam Bahasa Indonesia Yang Kempa Eh Terus Itu Game Game Terus Aplikasi Yang Untuk Video Atau MP3 Yang Pertama Snap To Premium Yang Kedua Video Downloader Premium Dan Ditempelkan Di Semuanya Akan Ditempelkan Link Aplikasinya Di Deskripsi Video Demikian Yang Bisa Saya Sampaikan Di Like Video Ini Juga Kalian Suka Dan Dislike Video Juga Kalian Tidak Suka Kita Ketemu Di Video Yang Akan Datang Oke Baik Aplikasi Yang Kali Ini Yang Bisa Direkomendasi Untuk Di Rumah Aja Ada Beberapa Aplikasi Tergantung Kita Butuhnya Yang Mana Baik Kali Ini Saya Akan Coba Review Atau Merekomendasi Beberapa Aplikasi Mungkin Sedikit Review Aja Sih Dan Akan Saya Kasih Keterangan Aplikasi Yang Untuk Apa Gunanya Untuk Apa Dan Untuk Siapa Oke Yang Pertama Adalah Aplikasi KM 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 KBM KBM Atau Komunitas Bisa Menulis Aplikasi Ini Diperuntukkan Untuk Yang Suka Menulis Dan Suka Membaca Aplikasi Ini Emang Tergolong Baru Sih Aplikasinya Tergolong Baru Dan Dia Seperti Notepad Kalau Teman-teman Tau Notepad Seperti Tapi Yang Saya Suka Dari Aplikasinya Dan Simpal Dan Saya Rasa Sekarang Belum Ada Iklan Tapi Gak Tahu Kedepannya Kalau Sudah Populer Sudah Bagus Mungkin Banyak Iklan Tapi Saya Doain Tidak Ada Iklan Dan Aplikasi Ini Yang Saya Suka Ada Fitur Yang Di Notepad Susah Nyari Fitur Komentar Dan Fitur Share Karena Kesulitannya Tadi Bagian Navigasi Karena Banyak Iklan Walaupun Data Mati Tidak Akan Jalan Kalau Data Mati Atau Data Mati Atau Internet Mati Itu Tidak Akan Berjalan Dan Aplikasi Tengah Worth Dan Bisa Teman Untuk Diling Di PC Atau Di Playstore Lanset Garak KBM Atau Komunitas Bisa Menulis Tapi Singkatan Jadi Menjadi KBM Dan Aplikasinya Tergolong Baru Dan Saya Rasa Belum Banyak Yang Kenal Sama Aplikasi Ini Ya Paling Khusus Di Group KBM Aja Sih Dan Saya Dapat Aplikasi Ini Dari Teman Saya Dari Rekomendasi Teman Saya Kembali Kebetulan Dia Suka Membaca Sama Menulis Dan Dapat Tip Aplikasi Untuk Aplikasi Nanti Bisa Saya Rekomendasi Kapan Kapan Ya Habis Video Ini Lah Next Oke Yang Kedua Adalah Audio Lab Kenapa Saya Rekomendasi Audio Lab Ini Saya Peruntukkan Untuk Yang Suka Editing Khususnya Editing Audio Karena Ada Beberapa Fitur Yang Saya Suka Yang Terang Fitur Converting Jadi Bisa Converting Video Maupun Audio Dan Ketika Kita Mau Converting Pake Audio Lab Ya Nggak Perlu Pake Banyak Gambar Ya Teman Kita Nyiapin Satu Gambarnya Udah Bisa Meng Converting Modul Rasinya Sampai 24 Jam Itu Nggak Dari Masalah Gitu Cuman Jadi Masalah Kita Kuat A Nggak Kita Dan Aplikasi Tengah Worship Ya Karena Sering Saya Pakai Dan Sering Saya Pergunakan Cuman Kurangannya Ketika Kita Share Keteman Kita Atau Kita Mau Berbagi Kepada Yang Lain Dia Nggak Mau Automate Nggak Mau Terinstall Ya Karena Aplikasi Nggak Mesti Beta Masih Dalam Perkembangan Dalam Perkembangan Atau Pengembangan Dan Saya Harapin Bisa Bisa Release Di Playstore Ini Udah Ligit Tapi Masih Better Release Sudah Tapi Beta Jadi Masih Udah Lentap Udibaba Set Aplikasi Yang Sangat Ortes Bukan Akses Juga Akses Dan Nggak Ada Iklan Sisi Belum Menemuin Iklan Data Online Juga Belum Menemuin Iklan Karena Mungkin Masih Beta Tapi Nggak Tahu Kalau Udah Release Mungkin Banyak Iklan Mungkin Dan Untuk Sebagian Review Sudah Review Cara Membuat Audio Ke Video Itu Pake Audio LED Nah Itu Teman Teman Silahkan Telusur Aja Di Bawah Video Ini Oke Next Yang Ketiga Adalah Deo Recorder Atau Rekam Layar Nah Ini Biasanya Yang Kuka Rekam Rekam Atau Yang Suka Ngulik Ngulik Itu Rekam Rekam Dan Aplikasi Ini Ada Beberapa Fitur Yang Saya Duka Adalah Editing Video Dan Duka Gabung Video Jadi Sangat Word Kalaupun Teman Teman Nggak Suka Ngerekam Tapi Bisa Untuk Editing Atau Gapung Gapung Atau Campur Campuran Aja Dan Bisa Dibikin Untuk Aplikasi Editing Jadangan Dan Aplikasi Sangat Oke Juga Tapi Kurang Akses Kalau Ditar Fek Kalau Kita Mau Explore Setting Itu Kurang Akses Tapi Jangan Awas Ini Bisa Baca Dikit Dikit Dan Setting Jangan Tadi S Config Cuma Dikit Dan Tadi Pasti Suga 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 mungkin namanya beda atau apa tapi pas ngarai defensor tidak menemukannya tapi temen aja atau memang bisa ambil aplikasinya di LinkedIn TV tuh oke next nah kali ini enggak aplikasi editing juga tapi ini lebih kelas berat ya itu adalah video show video show ini lebih komplit ya daripada ada audioled ya teman ketika audioled kan dia dominan untuk di audio ya kalau ini video jadi bisa ke video untuk video dan foto itu dan dia berakam fiturnya sangat komplit cuman yang saya rasa sih enggak terlalu worth it tapi saya recommended aja sih kalau yang suka gunakan aplikasi editing yang butuh aplikasi editing yang komplit ya bisa maka aplikasi ini video show dan aplikasi kenapa saya bilang enggak worth it karena dia kurang aksesibel ya anggap aja 65% atau 70% tuh oke jalan tapi dia kekurangannya di tabel kayak logonya enggak baca deh dan saya kemarin minta ya tolong ke temen saya yang awas gak atur editingnya bagus bisa mixing bisa ya bikin animasi bisa apa itu bisa pakai video show dan aku jadi sangat ya itulah kalau buat temen-temen yang ingin ambil ya silahkan pilih di link dikirim atau di Google Play Store dengan kata kunci video show oke oke kita aja kali ya yang bisa saya rekomendasi di aplikasinya tapi belum berakhir ini baru tahap kedua ada tahap terakhir yaitu bersama teman-teman saya Akbar Aryanteng Putra teman-teman bisa lihat recommended recommended dari masabar dan kita simak videonya bareng-bareng oke silahkan bagi matahabar dan selamat menyaksikan next berikutnya adalah aplikasi nijrah app yang mana aplikasi ini bisa kalian dapatkan di playstore secara gratis dan cuma-cuma dengan ukuran 25 MB atau megabyte tapi jangan kecewa dulu walau besar ukurannya tapi menawarkan beragam dengan fasilitas yang lengkap terutama bagi penuntut ilmu apa saja oke silahkan teman-teman buka disana akan akan teman-teman jumpai Al-Quran kemudian kompas untuk memberitahukan posisi kiblat kemudian ada juga audio merotakan Al-Quran kemudian ada alarm atau pemberitahuan azan lalu ada perpustakaan kitab yang bisa kalian ungguh secara gratis juga melalui link drive yang tersedia disana tinggal buka menu samping navigasi atau icon yang berada di sebelah kiri bagian atas lalu cari download kitab ulama juga tersedia disana streaming radio dan televisi islami lalu ada lokasi masjid sekolah pesantren toko yang halal lalu ada juga kuis muslim lalu ada juga apa ya banyak sekali pokoknya perpustakaan islami yang cocok buat kamu terutama para penonton ilmu lalu selanjutnya ada aplikasi y-music nah bagi kamu-kamu yang suka unduh lagu dan video tetap banget nih aplikasinya kenapa demikian ya aplikasi backup dari Android 10 ini sangat sangat menjanjikan sekali bagi kalian yang suka unduh lagu secara solo atau satu persatu maupun secara banyak secara multi multi downloader banyak sekali bisa satu persatu saya juga per album nah untuk caranya sendiri jadi silahkan cek di channel YouTube Anastasia Eka Chandra dengan kata kunci download lagu dan video dengan y-music dan satu lagi teman-teman untuk kecepatan mengunduh aplikasi ini walaupun kita berada di posisi jaringan yang buruk nah tetap bisa berjalan dengan baik kalau aplikasi-aplikasi yang lain kan terkadang mengalami terutama ya Nah kalau ini Insyaallah 100 persen aman di jalan gitu kemudian berikutnya ada aplikasi Rilotoking baterai bermanfaat sekali bagi kamu yang jarang banget mengecek kondisi daya baterai tinggal berapa persen aplikasi ini cocok banget buat kamu sebagai pemberitahuan tinggal berapa persen khabat remu tentunya aplikasi ini bisa kalian unduh di drive yang tercantum di link deskripsi gitu oke dan satu lagi aplikasi ini akan memberitahu kalian saat mengisi baterai mencabut kabel charger bukan kabel ya mencabut charger lalu baterai penuh baterai lemah terus juga memberitahu tinggal berapa persen bisa diatur saya tinggal 90 persen setiap 10 persen berkurangnya angka persenan bisa juga 20 persen bisa juga 5 persen atau mungkin bisa juga dimatikan sesuai selera Nah demikian teman-teman aplikasi yang bisa kami olas pada ada kesempatan kali ini semoga kalian bisa menggunakannya dengan sebaik-baiknya mengenakan dengan sebaik-baiknya dalam keseharian kalian semoga juga terbantu aktivitas kalian semoga bermanfaat mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan maklum kita semua khususnya kami masih perlu banyak belajar dari kalian jika ada saran kritik ataupun yang lain-lain silahkan tulis aja di kolom komentar atau chat pribadi kami gitu gitu ya selamat mencoba salam semangat selalu serta jangan lupa subscribe juga bagi yang belum subscribe bagi yang baru mampir silahkan klik tombol perlangganan gratis kok enggak usah bayar gitu like juga video ini jika kalian suka share tentunya ke sosial media kalian manakala ada teman yang memerlukan aplikasi-aplikasi yang sangat recommended digunakan dalam keseharian terima kasih akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati